Jaksa penuntut umum pada Genjaksan Agung meminta hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan alias eksepsi dari mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Gerat Pelate. Jaksa menegaskan dakwaan yang disusun telah menguraikan fakta hukum secara cermat dan jelas. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi yang dilayangkan oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Gerat Pelate dalam kasus korupsi best transfer station atau BS4G Bakti Kominfo. Jaksa penuntut umum menilai eksepsi Joni Gerat Pelate telah masuk ke dalam pokok perkara dan surat dakwaannya telah sesuai dengan aturan hukum. Jaksa meminta perkara Joni Gerat Pelate dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. Di sisi lain, Jaksa juga meminta hakim menolak eksepsi yang diajukan mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli human development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Salah satu kuasa hukum terdakwa Yohan Suryanto, Benidaga memberikan tanggapannya atas sidang yang telah digelar pada selasa 11 Juni. Ada beberapa poin yang menolak kami justru memberi titik terang seperti yang saya sampaikan kepada rekan-rekan di minggu lalu bahwa dengan ditolak dengan eksepsi kami menjadi keundungan besar untuk kami sehingga pada saat masuk ke dalam pokok perkara tugas kami semakin ringan untuk membuka, untuk menjelaskan, untuk memberi keterangan bahwa di dalam keteranganannya nanti pada saat kemudian siapa-siapa yang paling berperan, siapa-siapa yang mengarahkan, siapa-siapa yang memerintah atau yang menandangani kontrak sehingga kelayakan kami, terdakwa Yohan Suryanto, bisa duduk sebagai terdakwa. Berdasarkan sidang lanjutan pada selasa 11 Juli kemarin, Jaksa Penuntut Umum meminta agar perkara korupsi BTS 4G dan Bakti Komitfo dapat lanjut ke proses pemeriksaan. Hakim akan memutuskan eksepsi Johnny Gerard Plate pada 18 Juli 2023 pekan depan. Kemudian, putusan eksepsi mata Direktur Utama Bakti Anak Ahmad Latif dan Yohan Suryanto juga dibacakan pada hari yang sama. Fania Genia, Budi Wirautomo, Karuda TV, melaporkan dari Jakarta. Tim Gabungan Subdit Umum Jatan Rasdit Reskrimu Polres Tenggara Selatan dan Unit Reskrim Polres Curug berhasil menggugap kasus tindak pidana kepenganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi pada Minggu 9 Juli lalu di pintu gerbang apartemen Paragon Binong, Kebupaten Tangerang. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli pukul 21 waktu Indonesia Barat, tersangka FTT, 31 tahun, sedang berkumpul dan berbincang dengan rekan-rekannya sambil minum-minuman keras di trotoar depan Indomaret Apartemen Paragon Village. Sekitar pukul 24 lewat 5 waktu Indonesia Barat, korban GO, 39 tahun, datang dari arah Jalan Raya Binong mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi masuk ke area apartemen Paragon Village yang berhenti sesaat di depan tersangka yang sedang berkumpul. Kemudian, sepeda motor dijalankan kembali ke belakang apartemen Paragon. Korban datang kembali dari arah luar masuk ke area apartemen akibat perbuatan korban tersebut membuat tersangka tersinggung dan kesal hingga berteriak. Bukannya berhenti dan meminta maaf, korban justru menambah kecepatan sepeda motornya karena hal tersebut tersangka yang dibawa pengaruh minuman keras mengejar sepeda motor korban. Setelah sampai di pintu keluar, korban berhenti. Pada kesempatan itu, tersangka menarik kerah kaos korban dari arah depan dan menusuk perut dan dada korban dengan pisau dapur yang diambil dari jok motor. Sambil menahan rasa sakit, korban lari ke arah area apartemen Paragon. Tersangka mengejarnya hingga luar jalan raya. Korban yang terjatuh di pinggir jalan kembali ditusuk tersangka berkali-kali. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami luka pada bagian kepala, dada, perut, lengan kiri, lengan kanan atas akibat senjata tajam. Tim Gabungan Subdit Umum, Jatan Ras, Direkturat Tersarsa dan Kriminal Umum, Satres Krim Polteres Tangerang Selatan dan Unit Terres Krim Polteres Curug melakukan penyelidikan dan pengejaran tersangka. Tersangka berhasil diamankan di tempat persembunyiannya di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Kami Alhamdulillah berhasil bersama tim gabungan Subdit Umum, Jatan Ras, Direkturat Terspirung Polteres Tangerang Selatan dan juga Unit Terres Krim Polteres Curug berhasil mengungkap kasus tindak-dindak penggunaan ini. Ada pun waktu dan tempatnya yaitu pada hari Minggu, tempatnya tanggal 9 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 waktu rusia barat di pintu gerbang apartemen Paragon, Keluaran Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Kompol Yudi juga menjelaskan motif tersangka melakukan perbuatan tersebut karena tersangka merasa tersinggung kepada korban saat menaiki sepeda motor dengan kecepatan tinggi di depan tersangka yang sedang kumpul bersama temannya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 338 KUHP Ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Tegar Alfian Syah, Geruda TV melaporkan dari Tanggerang Selatan, Banten. Muhammad Tegar Alfian Syah, Geruda TV melaporkan dari Tanggerang Selatan, Banten.